Presiden Jokowi Dodo menerima kunjungan Presiden Republik Islam Iran, Ebrahim Raisi, selasa pagi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam agenda ini, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kerjasama bilateral antara kedua negara, diantaranya kerjasama ekonomi. Kedua kepala negara menandatangani Referential Trade Agreement atau PTA atau kerjasama perdagangan untuk memajukan hubungan bilateral di bidang ekonomi. Keduanya juga membahas situasi geopolitik dunia dan penguatan kerjasama bilateral diantaranya di bidang kesehatan, serta membahas investasi di ibu kota Nusantara. Selain itu, Presiden Jokowi Dodo sepakat dengan Presiden Republik Islam Iran, Syahid Ibrahim Raisi, untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dan krisis kemanusiaan di Afganistan. Tadi kita membahas mengenai situasi geopolitik dunia dan penguatan kerjasama bilateral. Kami sepakat untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengatasi krisis kemanusiaan di Afganistan. Dengan terus menyuarakan akses pendidikan bagi perempuan di Afganistan dan terus memberikan bantuan kemanusiaan. Untuk kerjasama bilateral yang pertama terkait dengan kesehatan, pilot project untuk telerobotik surgery, kemudian pilot project untuk telemedicine dan kolaborasi ala telemedicine di 11 puskesmas telah berjalan. Saya juga tadi menyampaikan terkait dengan alih teknologi dan produksi bersama dengan BUMN Indonesia dan kerjasama bioteknologi dan nanoteknologi untuk kesehatan, energi, pertanian, dan lingkungan. Yang kedua terkait ekonomi. Hari ini Indonesia dan Iran telah menandatangani Provincial Trade Agreement, PTA, semoga dapat makin meningkatkan perdagangan Indonesia dan Iran. Saya dan Presiden Raisi juga menjajaki pembentukan kesepakatan B2B, kemudian investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan solusi untuk investasi sektor migas. Terakhir, terkait dengan teknologi sinyal perkereta apian, saya telah menyampaikan harapan untuk kerjasama riset bersama alih teknologi dan assembly.